Setelah ditinggal Nasir Ahmad yang dilantik menjadi asisten, tiga set prof Sumatera Barat mengakibatkan posisi Sekretaris Kota Padang diemban oleh PLT. Beberapa anggota DPRD Kota Padang mendesak oleh kota untuk segera membentuk penitia seleksi untuk memilih Sekretaris Daerah yang baru. Keberadaan Sekretaris Daerah sangat dibutuhkan untuk pembahasan Satuan Organisasi Tata Kerja dan Pembahasan APPD nantinya. Jumadi, Ketua Fraksi Golkar Bulan Bintang Kota Padang mengungkapkan untuk saat ini penunjukkan PLT Sekda telah dianggap tepat, akan tetapi itu tidak bisa berlangsung lama. Karena PLT Sekda saat ini tidak memiliki kekuatan hukum, untuk itu DPRD Kota Padang berharap penunjukkan pansel untuk memilih Sekda segera dilakukan oleh Wali Kota Padang. Untuk itu memang kita berharap sebenarnya kepada Wali Kota Agar segera membentuk penitia seleksi Sekda ini dan melakukannya secara terbuka, sehingganya masyarakat juga ikut menilai bahwa seorang pemimpin itu kan orang nomor dua di pemimpin. Nomor satu di kepegawaian, nomor dua di bawah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nah karena di tangan ini lah, muara seluruh kegiatan pemerintah itu akan berakhir sebelum sampai ke tangan Wali Kota. Artinya memang diperlukan sekretariat daerah yang definitif. Agar tugas-tugas ke sekretariat daerah itu tidak mengambang dan tidak lebih fokus terhadap penyelesaian. Apalagi di akhir-akhir tahun ini kan program kegiatan begitu banyak. Sementara itu, untuk saat ini PLT Sekda dipercayakan kepada Fidel Triza sementara BKD Kota Padang masih mempersiapkan pembentukan pansel. Ikhlasul Isan, Padang TV